Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. TNI, Polri, semua yang terkait daerah juga, agar yang paling bagus adalah preventif. Jadi sejak April itu sudah menggerakkan orang untuk mengawasi, untuk mengontrol, agar yang namanya kebakaran itu tidak kejadian. Hingga akhir 1990-an, Indonesia pernah dikagumi bangsa-bangsa lain sebagai paru-paru dunia dengan wilayah Borneo sebagai sumber oksigen terbesar. 51 persen atau 94.432.000 hektare lahan Indonesia adalah hutan. Setengahnya adalah hutan primer dan sebanyak 3.549.000 hektare hutan perkebunan. Tapi keadaan itu kini jauh berubah. Antara 1990 hingga 2010, Indonesia kehilangan 1,02 persen luas hutan per tahun. Itu berarti total bilangnya lahan hutan dalam 25 tahun terakhir mencapai lebih dari 25 persen. Pemanfaatan hutan untuk kepentingan bisnis telah mengakibatkan rangkaian bencana. Tahun 2015, 2,6 juta hektare lahan di Indonesia terbakar. Kebakaran hutan di wilayah Indonesia mulai terjadi sejak tahun 1995. Sejak saat itu, hampir setiap tahun kebakaran dengan titik api yang semakin banyak mulai menimbulkan bencana. Berupa pencemaran udara yang sangat masal. Jutaan warga terpapar asap. Kabut asap tahun 2015 yang mengepung wilayah Riau, Jambi, Palembang dan Palangkaraya berlangsung selama berbulan-bulan mengakibatkan banyak kerugian di berbagai sektor. Badan Nasional Penanggulangan Bencana merilis data total lahan yang terbakar di Sumatera dan Kalimantan mencapai 1,7 juta hektare dengan titik api sekitar 1.800. Tragedi ini telah menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan mencapai lebih dari 200 triliun rupiah. Yang lebih menyedihkan adalah bencana ini menimbulkan gangguan kesehatan pada jutaan masyarakat yang terkena dampak kabut asap. Bencana kabut asap bahkan merambah hingga kemanca negara. Dampak regional kabut asap semakin meluas mencapai hingga sejumlah negara seperti Malaysia, Singapura, Filipina dan Thailand. Sejak dua dekade terakhir, negara-negara tetangga telah meminta Indonesia untuk menyelesaikan masalah ini. Kabut asap berdampak cukup parah mengganggu kesehatan, perekonomian, serta pariwisata negara-negara terdekat dari Indonesia. Untuk mengurangi berbagai dampak pencemaran kabut asap lintas batas, negara anggota ASEAN menyadari adanya kebutuhan memperkuat kebijakan nasional dan strategi untuk mencegah serta mengurangi kebakaran hutan dan lahan yang berdampak terciptanya kabut dan asap. Dampak dari asap ini akan merugikan negara-negara seperti Singapura, Malaysia dan Thailand. Dan tentu mereka tidak cukup setiap tahun diberi maaf. Pada titik tertentu mungkin saja mereka ingin mendapatkan kompensasi. Nah tentu kalau misalnya ada kompensasi itu tentu akan berat bagi Indonesia karena dampak yang diakibatkan dari asap ini. Tahun 2002 ASEAN mengesahkan The ASEAN Agreement on the Transboundary Health Pollution yaitu perjanjian kerjasama terhadap pencemaran asap lintas batas. Kerjasama ini bertujuan untuk mencegah dan memantau pencemaran asap lintas batas negara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Sebagai penghasil asap, dalam pemahaman saya maka akan lebih menguntungkan bagi Indonesia apabila kita masuk dalam ASEAN Haste Agreement ini. Karena sekali lagi yang saya katakan bahwa masalah asap yang dimunculkan di Indonesia yang berdampak bagi Indonesia dan negara lain itu tidak hanya masalah Indonesia tetapi masalah dari negara-negara ASEAN. Dan karena ada ASEAN Haste Agreement maka negara-negara ASEAN lainnya yang terpapar oleh asap Indonesia mereka tidak bisa melakukan tuntutan terhadap Indonesia. Justru yang mereka punya kewajiban adalah membantu Indonesia bagaimana asap itu tidak muncul lagi untuk masa-masa yang akan datang. Berbagai langkah antisipasi kabut asap akibat kebakaran hutan juga dilakukan pemerintah. Salah satunya dengan membuat prosedur standar bagi lembaga terkait. Konsep penanganan kebakaran hutan dan lahan di masa depan akan mendahulukan upaya pencegahan. Di intrusikan oleh Bapak Presiden sehingga kami pun di tingkat provinsi khususnya di Provinsi Riau melalui Bapak Gubernur sudah menginstruksikan kepada kami dan seluruh stakeholder untuk semaksimal mungkin melakukan upaya-upaya pencegahan agar jangan terjadi lagi kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Dan itu sudah kami lakukan di mana kami juga sudah melakukan koordinasi dengan stakeholder, dengan TNI Polri di mana Bapak-Bapak kita dari TNI Polri juga sudah membuat embung-embung sudah membuat kanal-kanal blocking itu dari Polri saja sudah lebih hampir seribu kanalnya sudah dibuat begitu juga dari Bapak-Bapak kita TNI Polri dan mengaktifkan patroli-patroli terpadu dan melakukan sosialisasi kemudian memberikan pencerahan-pencerahan kepada masyarakat agar jangan membakar ataupun membuka lahan dan hutan itu dengan cara membakar lagi. Dan ini Alhamdulillah kita sudah mulai lakukan terus sejak bulan Januari yang lalu agar tidak terjadi kebakaran lahan dan hutan di Provinsi Riau ini. Guna mencegah terulangnya kabut asap langkah preventif perlu dilakukan. Penegakan hukum yang dilakukan terhadap para pelaku pembakar hutan itu tentu tak boleh berhenti. Penegakan kabut asap harus menjadi tanggung jawab semua pihak agar ke depan bencana seperti ini tidak akan terulang kembali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.